Oke guys, jumpa lagi dengan saya disini di channel terindah suyadinat Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupas ini Review kumpulan cerpen bunga gurun yang baru saya terbitkan Dan ini terbit pada bulan Februari, tepatnya tanggal 27 Februari 2020 Yang diterbitkan oleh penerbit gemulun Pada bagian depannya termuat tulisan bunga gurun kumpulan cerpen Yang sengaja dibuat seperti ini Ini kumpulan cerpen ini merupakan tulisan-tulisan cerpen yang telah saya pernah terbitkan Di beberapa media surat kabar harian di Provinsi Jambi Ini yang bisa dilihat disini Bunga gurun kumpulan cerpen karya Dr. Suyadi SPDMA Bagi para penggemar sastra Silakan untuk membaca kumpulan cerpen ini Dan untuk memahami tentang sisi-sisi cerita Yang pernah saya lalui dan yang pernah saya lakukan di beberapa waktu yang lalu Khususnya ketika saya masih tamat SMA dan juga ketika dalam melesaikan perkulihan saya Inilah penerbitnya Yaitu komunitas gemulun Indonesia Yang beralamat di Telanaipura, Kota Jambi Kita memasuki pada daftar isi Yaitu disini Ada daftar isi Merupakan bagian pertama yaitu pengantar dari penerbit Kemudian Bagian pertama itu ada sang bunga gurun Bagian kedua ada hikayat garim Kemudian Desa Waru Jalan Haji Kamil Ini seharusnya Jalan Haji Kamil Saudara-saudara Bukan hanya Saudara Haji Kami Nah itu salah tulis daripada si penerbitnya Kemudian ada sedikit penerjemahan dari last question Daripada pertanyaan terakhir yang disini Kemudian pada leman Cerpen yang terakhir itu mengenai judul 300 ribu rupiah Dan saya akan mengulasnya nanti Satu-satu secara global saja Tentu tidak bisa secara rincinya Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini Oke baiklah guys Kita masukkan kepada Kita masukkan kepada Tepungan pertama yaitu dengan judul Sang Bunga Gurun Pada Judul cerpen yang pertama ini Sang Bunga Gurun inilah Merupakan suatu petualangan Yang pernah saya lakukan Yaitu ketika saya Ini kasusnya terjadi Pada tahun 1997 Para netizen sekalian Dimana pada tahun 1997 itu Saya kuliah sudah sampai kepada Semester 8 selesai Dan pada semester yang ke-9 Dan saya cuti saudara-saudara Nah cuti satu semester itulah Saya berangkat Ke Daerah Pau Kabupaten Sarulangun saat ini Dan saya Bekerja di sana Sebagai seorang teli Pada Perusahaan Balok Dan di sana Saya menjadi Seorang Teli Mengukur publikasi kayu Dan juga Membuat Menyatukannya Di dalam rakit-rakit Di atas sungai Nah inilah Cerita-ceritanya Pada kesempatan kali itulah Saya Juga berkenalan Dengan seorang Karyawan baru Yang berasal dari Desa Gurun Tua Di desa Gurun Tua itulah Lokasi Daripada Lopon Atau Tempat Menginapnya Para Pekerja Lopon pada waktu itu Dan di Desa Gurun Tua itulah Saya Untuk selama Tujuh bulan Saya cuti kuliah Dan selama Tujuh bulan itulah Saya mendapatkan Pengalaman yang Luar biasa Baik pengalaman Dalam hal Dalam hal Bekerja Ya baik pengalaman Dalam hal bekerja Ataupun Dalam berinteraksi Langsung kepada Masyarakat di Desa Gurun Tua Seberang di situ Dan Mungkin Ulasannya Saya hanya Cerita tentang Bunga Gurun ini Karena ada kisah Yang cukup Menarik sebenarnya Di sini Tapi Hanya cukup Di cerita Menarik saya Saja di sana Dan Selama Saya menjadi Bekerja Di sana Selama Tujuh bulan Selama Selama tujuh bulan Itulah Dari semenjak Bulan pertama Ada karyawan Karyawan baru Yang Dalam Dalam Cerpen ini Saya Dia sebut Sebut dia Sebagai Ria 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 ini adalah Seorang Karyawan baru Yang sama Seperti saya Dan dia Merupakan penduduk Dusun asli Dari Gurun Tua Dari Gurun Tua Seberang Di sana Dan Karena kami Sama-sama baru Dan Juga Saling berinteraksi Dan Sengkatnya Dalam Cerita ini Adalah Bahwa Dalam Kenyataannya Saya Sebenarnya Juga Saya Sebenarnya Menyukainya Tetapi Alhamdulillah Itu Tidak Terjadi Sebagaimana Pepata mengatakan Bertepuk Sebelah Tangan Saya Terlalu Mengharap Dan Sirea Tidak Pernah Mengharap Sama sekali Sehingga Tuangan-tuangan Dalam Cerpen ini Berhasil Saya Tuliskan Meskipun Tidak Lengkap Karena Cerpen ini Juga Saya Publikasikan Di Berbagai Media Masa Di Provinsi Jambi Dengan Beberapa Kali Terbit Dan Ini Merupakan Ulasannya Dan Saya Memakai Nama Lain Yaitu Denan Dalam hal ini Karena Dalam hal ini Denan Juga Toko Nyata Dalam Cerita Ini Dimana Dia Juga Bekerja Di Sana Yang Pada Waktu Itu Si Denan Ini Sudah Seperti Cerita Ini Dia Sudah Punya Anak Tetapi Justru Yang Menjadi Idolanya Si Rhea Justru Adalah Si Denan Ini Sementara Tokoh Tokoh Si Denan Ini Dia Terlalu Asik Maksud Asik Masik Dengan Si Rhea Meskipun Dia Tahu Dia Sudah Berkeluarga Dan Dia Tetap Melayani Si Rhea Dan Alhamdulillah Dalam Kisah Ini Memang Hanya Terjadi Di Kisah Itu Saja Dan Dalam Realitanya Mereka Juga Tidak Tidak Terjadi Hal-hal Yang Membuat Jelek Tetapi Yang Cukup Farahnya Yang Cukup Menyedihkannya Disini Adalah Yang Terjadi Pada Si Tokoh Yang Diwakilkan Oleh Si Udin Disini Adalah Si Yang Mana Si Udin Ini Merupakan Perwakilan Daripada Tokoh Saya Yang Tidak Pernah Bersambut Keinginannya Karena Si Rhea Lebih Memfokuskan Diri Pada Seorang Bapak-bapak Yang telah Punya Anak Dua Mungkin Lebih Mengayami Pada Waktu Itu Dan Ini Cerita Berbackround Pada Tahun 1997 Di Ril Di Gurun Tua Seberang Tepatnya Di Lintasan Teluk Kuari Sungai Merangin Kabupaten Sarulangun Saat Ini Dan Cukup Menyedihkan Juga Sebenarnya Ketika Ada Rasa Cinta Yang Tak Bersambut Karena Kita Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Pada Waktu Itu Bahwa Kita Tidak Tahu Itu Adalah Jalan Cerita Yang Telah Ditentukan Allah Subhanahu Ta'ala Meskipun Si Udin Dalam Hal Ini Sangat Berharap Dan Sangat Menginginkan Kembal Sekali Terhadap Ria Untuk Menjadikan Pacar Dan Kemudian Jadikan Istrinya Tapi Tuhan Mempunyai Kandak Lahin Kandak Lahin Itu Bahwa Dia Bukan Jodoh Terbaik Untuk Si Udin Begitulah Cintanya Takkan Pernah Bersambut Dan Alhamdulillah Ketika Tidak Bersambutnya Cintanya Itu Itulah Keputusan Terbaik Dari Tuhan Dan Untuk Para Netizen Sekalian Saya Kira Akan Lebih Baik Netizen Untuk Membeli Buku Ini Dan Membacanya Sendiri Kemudian Bisa Dibagi Bagi Bagikan Ceritanya Kepada Kawan Kawan Bahwa Inilah Salah Satu Judul Yang Ada Dalam Kumpulan Cerpen Bunga Gurun Kumpulan Cerpen Bunga Gurun Ini adalah Karya Doktor Suyadi SPDMA Atau Saya Sendiri Dan Baik Untuk Disimak Kemudian Ada Judul Selanjutnya Dan Ini Masing Judul Ini Merupakan Kisah Kisah Tersendiri Yang Pernah Saya Alami Dengan Harapan Harapan Sendiri Yang Pernah Saya Harapkan Pada Waktu Itu Dan Inilah Jalan Cerita Hidup Sebuah Seorang Petualang Dalam Hal Ilmu Pengetahuan Dan Untuk Hikayat Garim Juga Menceritakan Tentang Ambisi Tentang SMA Dulu Dimana Saya Pernah Mengharapkan Untuk Menjadi Garim Tapi Untuk Yang Hikayat Garim Ini Ceritanya Akan Flashback Jauh Sebelum Saya Masuk Kuliah Jauh Sebelum Sebelum Bunga Gurun Diterbitkan Jadi Ketika Saya Masih SMA Saya Juga Pernah Menjadi Garim Tapi Ceritanya Akan Berlanjut Pada Sesi Berikutnya Oke Demikianlah Cerita Singkat Tentang Bunga Gurun Yang Bagian Pertama Telah Saya Ulaskah Di Sana Semoga Para netizen Sekali Berkenan Atau Bersedia Untuk Mencari Kumpulan Cerpen Ini Dan Menjadikan Koleksi Dalam Lemarinya Dan Mungkin Nanti Saya Akan Usahakan Untuk Saya Terbitkan Secara Online Biar Para netizen Sekali Bisa Membaca Dan Untuk Ulasan Yang Pertama Ini Khususnya Mengenai Sang Bunga Gurun Yang Mana Saya Perwakilkan Sang Bunga Gurun Ini Adalah Si Rhea Pada Tokoh Ini Dan Dia Adalah Tokoh Real Yang Ada Di Sana Dan Saya Harapkan Para netizen Untuk Memberikan Komen Komen Pada Video Saya Yang Khususnya Review Tentang Bunga Gurun Kumpulan Cerpen Dari Karya Saya Ini Dan Juga Setelah Komen Itu Jangan Lupa Untuk Memberikan Like Serta Share Kepada Kawan Kawan Kita Semua Semoga Bisa Menjadi Manfaat Untuk Kita Semua Dan Jangan Lupa Juga Bagi Yang Belum Subscribe Untuk Selalu Meninggalkan Subscribe Agar Channel Saya Ini Bisa Berkembang Dan Bisa Lebih Ber Inovasi Lagi Kedepannya Terima Kasih Telah Menonton Video Seseorang Ini Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Ola Allah Dan Kita Tetap Selalu Setia Pada Apa Yang Kita Yakini Sebagai Suatu Kebenaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh